Sinopsis drama Korea, The King's Affection, episode 1, serial drama Korea, The King's Affection, dijadwalkan tayang sebanyak 20 episode di KBS 2. Drama Korea The King's Affection dibintangi oleh Park Engbin, Rowan SF9, Lipilmo, Nam Yunsoo, Choi Byungchan, Jung Chae Yeon, dan lain-lain. The King's Affection merupakan drama Korea yang diangkat berdasarkan komik Yeonmo oleh Lee Soe Yang. Bagi yang ingin mengetahui cerita dalam drama Korea terbaru KBS 2 ini, simak berikut sinopsis The King's Affection. The King's Affection menceritakan istri putra mahkota yang melahirkan bayi kembar tidak identik yang pada masa itu dianggap hal buruk. Atas hal itu, bayi kembar perempuan harus dibunuh. Tapi akhirnya selamat, lantaran dikirim keluar istana secara diam-diam. Selang beberapa tahun, putra kembar yang berada di istana meninggal karena menderita penyakit. Sang putri yang kembar, Lee Hui diperankan oleh Park Engbin, akhirnya dibawa kembali oleh ibunya ke istana untuk menyembunyikan kematian saudara laki-lakinya. Lee Hui akhirnya dibesarkan sebagai seorang pangeran hingga menjadi putra mahkota. Ia selalu menghindar dan menyembunyikan emosinya agar tidak ada yang mengetahui identitas aslinya. Ketika bertemu seorang guru dari keluarga bangsawan bernama Jung Ji Won diperankan oleh Rowan SF9, Lee Hui mulai menaruh perasaan padanya. Jung Ji Won merupakan pria yang cerdas, optimis menjalani hidup, dan bebas dari kekhawatiran duniawi. Lalu, apakah identitas Lee Hui sebagai wanita akan diketahui oleh Jung Ji Won? Akankah perasaan Lee Hui akan terbalas? Kita tunggu kelanjutannya di episode berikutnya. Usai mengetahui sinopsisnya, yuk kenalan dengan para pemainnya. 1. Park Engbin Dalam drama The King's Affection, Park Engbin akan berperan sebagai Lee Hui, seorang putri bangsawan yang kemudian harus dibesarkan sebagai pangeran. 2. Rowan SF9 Rowan SF9 akan berperan sebagai Jung Ji Won dalam drama The King's Affection. Ia adalah guru dari Lee Hui yang memiliki karakter cerdas dan optimis. 3. Nam Yun Soo Nam Yun Soo akan berperan sebagai Lee Hyun. Ia adalah anggota keluarga kerajaan. 4. Bae Yun Kyung Bae Yun Kyung akan berperan sebagai Shin So Ng. Ia adalah salah satu anak menteri personalia dalam drama ini. 5. Byung Chan Fik Ten Byung Chan Fik Ten akan berperan sebagai Kim Ga On. Kim Ga On adalah pengawal Lee Hui yang setia dan bisa diandalkan. 6. Jung Chae Yeon Jung Chae Yeon berperan sebagai No Ha Kyung. No Ha Kyung adalah seorang putri bungsu dari menteri perang. Seorang putri bungsu dari據, keadaan bagi tanpa. 6. Jok Kemang